Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Johnny the One and Only. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul It Ends With Us. Film yang dipenuhi makna dan air mata ini, mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita dalam menghapus trauma akan kekerasan di masa lalu. Namun di suatu waktu wanita itu malah jatuh cinta pada seorang lelaki yang sangat temperamental. Hingga ia pun dihadapkan pada sebuah pilihan antara bertahan atau melepaskan. Seperti apakah kelanjutan filmnya? Namun sebelum itu bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godan mantan dan kisah pun dimulai. Wanita cantik ini bernama Lily Bloom. Pagi itu Lily memutuskan pulang kegediaman ibunya untuk menghadiri pemakaman sang ayah. Setelah saling melepas rindu dengan sang ibu, Lily kemudian langsung memasuki kamarnya. Seketika pandangan Lily teralihkan pada sebuah kotak musik yang didalamnya terdapat ukiran kayu berbentuk hati. Entah mengapa saat memandangi ukiran kayu itu, Lily seketika tertegun dalam sebuah lamunan. Seolah-olah ukiran kayu itu menyimpan sebuah kenangan yang sangat sulit dilupakan. Hingga tiba-tiba Lily dikejutkan dengan kedatangan sang ibu. Sebagai penghormatan bagi mendiang ayahnya, sang ibu memohon agar Lily menuliskan lima hal yang menggambarkan tentang sosok ayahnya. Dimana lima hal itulah yang nantinya akan Lily sampaikan di pidato pemakaman. Namun keesokan pagi, saat Lily diminta untuk menyampaikan pidato di hadapan para tamu undangan, Lily hanya bisa terdiam tanpa kata. Bahkan tak ada satupun kenangan yang Lily tuliskan di sepucu kertas yang ia bawa. Sambil mengucap kata maaf, Lily pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan pulang, Lily memutuskan untuk merenung di sebuah atap gedung. Saat terhanyut dalam lamunan yang dibaluti keheningan malam, Lily tiba-tiba dikejutkan dengan seorang lelaki yang sedang dilanda emosi. Lelaki itu bernama Riley. Melihat wajah cantik Lily membuat Riley seketika mulai salah tingkah. Dengan wajah canggung, Riley pun meminta maaf atas tindakannya tadi. Riley kemudian berinisiatif mengajak Lily kenalan dan berbincang banyak hal. Meski baru saling mengenal, namun canda dan tawa keduanya seakan mengalir begitu saja. Seolah-olah mereka telah lama saling mengenal. Di tengah perbincangan, Lily akhirnya mau mengungkapkan tentang ayahnya yang baru saja meninggal. Dan tujuan Lily datang ke gedung itu adalah merenungi segala hal yang telah terjadi dalam kehidupannya. Segala hal kelam yang sangat sulit diungkapkan dan juga sangat sakit untuk dibayangkan. Tak ingin melihat kesedihan di wajah Lily, Riley sengaja mengalihkan pembahasan dengan menanyakan tentang cinta pertamanya Lily. Sambil tersenyum, Lily pun mulai menceritakan bahwa sosok lelaki yang menjadi cinta pertamanya adalah seorang tunawisma bernama Atlas. Saat Lily balik bertanya tentang cinta pertamanya Riley, spontan Riley pun menjawab bahwa ia bukanlah tipe lelaki yang suka menjalin ikatan cinta. Karena bagi Riley, menjalin suatu hubungan percintaan merupakan hal yang paling sulit untuk dijalani. Mendengar pengakuan Riley, Lily pun menegaskan bahwa tak ada hal indah yang dicapai dengan mudah. Begitu juga dengan cinta. Apabila kita mau menelaahnya lebih dalam, maka dibalik semua kerumitan yang ada, tersimpan sebuah keindahan yang tak pernah bisa dibayangkan. Perkataan Lily itu setetika mengubah pandangan Riley akan sebuah makna percintaan. Henengnya malam yang ditemani sinar sang rembulan menuntun Riley pada sebuah gejolak cinta yang kian melanda. Begitu juga dengan Lily, yang mulai terpesona dengan karisma dan ketampanannya Riley. Namun saat keduanya hendak melampiaskan dahaga napsu, tiba-tiba pihak rumah sakit menelpon Riley. Saya akan berjumpa di sekitar. Seperti itu. Demi mewujudkan impiannya yaitu memiliki sebuah toko bunga. Beberapa minggu kemudian Lily memutuskan menyewa sebuah toko yang telah lama terbengkalai untuk dijadikan toko bunga impiannya. Melihat kondisi toko yang sangat berantakan, perlahan Lily mulai membersihkan setiap sudut ruangan. Hingga tiba-tiba, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Alisa. Dengan polosnya Alisa menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya yaitu untuk melamar kerja di toko bunganya Lily. Padahal dari penampilan Alisa yang sangat fashionable, tergambar jelas bahwa Alisa ini adalah wanita yang sangat kaya. Alisa kemudian mengakui bahwa tujuannya melamar di tempat itu memanglah bukan untuk mencari uang, melainkan untuk menghilangkan kegabutan dalam hidupnya. Melihat kejujuran dan juga profil Alisa yang sangat menyenangkan, dengan senang hati Lily pun langsung menerimanya. Di tengah kesibukan mendekorasi toko bunga, tiba-tiba Alisa didatangi oleh suami dan juga kakak kandungnya. Yang ternyata kakak kandung Alisa adalah Riley. Rasa canggung pun seketika menyelemuti hati dan perasaan Lily. Dikala Riley dengan santainya memberitahu Alisa dan suaminya yaitu Marshall tentang pertemuan singkatnya dengan Lily sewaktu di atap gedung. Dimana romansa dan keningan di malam itu hampir saja menuntun keduanya dalam nafsu semalam. Melihat kedekatan hubungan Lily dan kakaknya, Alisa pun berinisiatif mengajak Lily untuk hangout menghabiskan malam di sebuah bar. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Riley pun tahan tintinya menggoda dan mencoba meyakinkan Lily betapa ia sangat mengaguminya. Meskipun Lily selalu tak merespon, namun Riley tak pernah kehabisan akal. Sebagai langkah awal pendekatannya di malam itu, Riley pun mencoba membuang sedikit ego dengan mengajak Lily menjalin sebuah ikatan pertemanan. Karena sudah larut malam, Riley memutuskan untuk mengantar Lily pulang. Tawa, senyum, dan juga pesona kecantikan Lily lagi-lagi membelenggu Riley pada sebuah hasrat yang tak bisa terkendali. Hingga di tengah perjalanan, melihat respon Lily yang selalu saja cuek, Riley spontan berkata, Bisakah aku menciummu? Mungkin dengan cara itu aku bisa menghapus rasa penasaran yang menyelimuti hatiku. Atau anggap saja ini adalah sebuah ikatan bagi hubungan pertemanan kita. Melihat tekat dan keseriusan Riley, Lily pun akhirnya dulu. Oke. Singkat waktu berkat bantuan Alisa, akhirnya toko bunga Lily pun resmi dibuka. Toko itu nampak begitu anggun dengan balutan dekorasi bunga di berbagai sisi. Karena ini adalah kali pertama Lily membuka usaha, Lily pun mulai kebingungan memikirkan cara agar toko bunganya bisa menarik banyak pelanggan. Di tengah kebingungan, Riley tiba-tiba datang dengan tujuan ingin memesan sebuah bunga untuk dikirimkan pada pasiennya. Meski Lily tahu bahwa itu hanyalah akal-akalannya Riley, namun sebagai pemilik toko, tentunya Lily harus melayani Riley sebaik mungkin, mengesampingkan segala rasa dan berbagai tanda tanya. Setelah melakukan transaksi pembayaran, Riley pergi dengan penuh senyum kebahagiaan. Saat memeriksa nama dan alamat penerima bunga yang ditulis oleh Riley, Lily kaget karena ternyata bunga itu bukan ditujukan untuk pasiennya, melainkan bunga itu khusus ditujukan untuk Lily. Malamnya Lily diundang untuk datang ke pesta ulang tahunnya Alisa. Penampilan Lily di pesta itu begitu memukau dan memanjakan semua mata yang ada di sana. Saat melihat Riley yang sedang berbincang dengan salah satu tamu wanita, Lily pun sengaja membuka jaket guna menunjukkan pesona dan kemolekan tubuhnya. Melihat Lily yang begitu cantik dengan balutan gaun penggoda iman, membuat Riley nampak semakin kelepek-kelepek. Dengan segala cara, Riley terus merayu Lily dengan mengajaknya berbincang di apartemen. Meskipun awalnya Lily menolak, namun melihat kesungguhan di wajah Riley, Lily pun akhirnya mau. Di tengah alunan nafsu yang semakin memuncak, Lily tiba-tiba meminta Riley untuk menghentikan semuanya. Sambil menegaskan bahwa dirinya takkan pernah mau berhubungan intim tanpa sebuah komitmen yang jelas. Tak ada hal berharga di dunia ini yang bisa didapat dengan begitu mudah. Mungkin pesan itulah yang ingin Lily sampaikan pada Riley di malam itu. Hingga pada akhirnya Lily dan Riley pun sepakat untuk tidur bersama tanpa bermain pacuan kuda. Kesokan pagi saat Alisa datang ke apartemennya Riley, Alisa kaget melihat Lily yang ada di sana. Alisa lalu mengingatkan agar Lily tak menjalin hubungan dengan Riley, karena di mata Alisa, Riley adalah lelaki playboy yang telah banyak mengencani wanita. Ucapan Alisa itu seakan memicu Riley untuk membuktikan ketulusan cintanya pada Lily. Dan untuk kali pertama, Riley pun mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi kekasihnya Lily. Sejak saat itulah mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Setelah banyak menghabiskan momen kebahagiaan bersama, di suatu pagi Lily tiba-tiba memberitahu Riley tentang kedatangan ibunya yang ingin mengajaknya makan malam. Guna menunjukkan keseriusannya, Riley pun berniat untuk ikut makan malam bersama Lily, di mana hal itu membuat Lily begitu terkejut. Saat Lily mengganti pakaian di hadapan cermin, seketika pandangan Lily teralihkan pada tato hati yang ada di tubuhnya. Dan saat itulah, Lily flashback pada kisah masa lalunya. Kisah di mana ia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Atlas. Di suatu pagi, Lily yang kala itu masih duduk di bangku SMA, tanpa sengaja melihat seorang pria Tuna Wisma yang menempati sebuah rumah kosong. Dan pria itu adalah Atlas. Melihat sosok Atlas yang sedang mememuti makanan di jalan, membuat hati Lily begitu tersentuh. Lily kemudian berinisiatif menyiapkan makanan, pakaian, dan berbagai perlengkapan lainnya untuk ia berikan kepada Atlas. Setelah memasukkan semuanya ke dalam sebuah tas, Lily kemudian menyimpan tas itu tepat di depan jendela yang biasa dilalui oleh Atlas. Nyatanya Atlas ini satu sekolah dengan Lily. Selain itu, Atlas juga tahu bahwa Lily lah yang telah memberikannya makanan. Dengan tulus Atlas berterima kasih atas apa yang telah Lily berikan padanya. Di dalam bus, Lily mulai menanyakan tentang kehidupan Atlas dan mengapa Atlas memilih untuk tinggal di rumah kosong itu. Atlas pun menceritakan bahwa ia telah diusir oleh ibunya. Namun bukan karena Atlas anak yang bandel, melainkan karena Atlas terlibat perselisian dengan kekasih ibunya. Semua itu Atlas lakukan karena ia tak tahan melihat ibunya yang selalu disiksa oleh kekasihnya. Dan bekas luka di tangannya seakan menjadi saksi betapa menyedihkannya kehidupan Atlas. Karena ayah Lily selalu pulang jam 5 sore, Lily pun menawari Atlas untuk mandi dan makan di kediamannya. Sejak saat itulah hubungan Atlas dan Lily menjadi semakin dekat. Di suatu pagi akhirnya Lily mengetahui bahwa ayahnya merupakan sosok yang sangat temperamental. Tak ayal ia pun sering melakukan kekerasan pada ibunya. Hingga kini, tragedi itu selalu menghantui dan menyisipkan luka trauma yang sangat sulit dihapuskan. Ternyata Atlas juga sempat mendengar perkelahian itu. Saat menanam bunga bersama, Atlas menunjukkan simpatinya dan memotivasi Lily untuk tetap tabah dalam menjalani hidup. Kesokan pagi, di dalam bus Atlas memberikan Lily hadiah. Berupa sebuah ukiran kayu berbentuk hati yang kita lihat di scene awal sebelumnya. Itulah mengapa Lily memandangi ukiran kayu itu dengan begitu dalam. Tak lama kemudian, terdengar sekumpulan wanita yang mencemoh Atlas dengan kata-kata hinaan. Spontan Lily pun langsung mencium Atlas, sekaligus membungkam mulut para wanita usil itu. Ciuman tadi tentu saja mengundang sejuta tanya di hati dan pikiran Atlas. Sesampainya di kediaman Lily, Atlas bertanya, Apakah ciuman tadi hanya sebuah pembelaan semata? Atau memang Lily sangat menginginkannya? Dengan polos Lily menjawab bahwa ciuman itu adalah bukti betapa aku mencintaimu. Di suatu malam, Atlas dan Lily saling curhat tentang impian mereka masing-masing. Atlas memberitahu Lily bahwa selesai tamat sekolah nanti, ia akan mengikuti tes angkatan laut. Dan setelah masa tugasnya usai, ia akan pindah dan menetap di Boston. Di momen itu pancaran tatapan kesedihan mulai terpancar di wajah Atlas dan juga Lily. Meski nantinya jarak dan waktu akan memisahkan, namun Atlas berjanji sampai kapanpun, ia akan selalu mengenang Lily sebagai wanita spesial dalam hidupnya. Romansa Lily dan Atlas kemudian berlanjut pada sebuah pergulatan nafsu dibalik selimut. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah Lily. Dengan penuh emosi, ayah Lily langsung menghajar Atlas habis-habisan. Malam itulah, malam terakhir Lily melihat Atlas dan ukiran tato hati di tubuh Lily merupakan pengingat akan kehadiran Atlas, seorang lelaki yang sangat dia cintai. Kembali ke masa kini di mana Riley, Lily dan juga ibunya menuju sebuah restoran untuk makan malam. Setelah saling kenalan, ibu Lily menyampaikan kekagumannya pada Riley yang sangat tampan dan memiliki pekerjaan yang bagus. Mereka kemudian berbincang dan saling berbagi canda dan tawa. Namun seketika suasana berubah saat Lily didatangi oleh koki restoran itu. Dan ternyata, koki itu adalah Atlas. Lily seketika dilanda dilema cinta masa lalu yang kembali tumbuh. Untuk menenangkan hati, Lily memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun di sana Lily kembali bertemu Atlas. Dari sorot mata Atlas tergambar jelas bahwa ia masih sangat mencintai Lily. Namun apadaya kini Lily telah memiliki kekasih hatinya. Ketika Lily bertanya apakah Atlas juga telah memiliki kekasih untuk menyembunyikan kekecewaan di hati, Atlas pun sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa ia juga telah memiliki kekasih yang bernama Casey. Sebelum berpisah, Atlas menanyakan tentang alamat tempat tinggalnya Lily. Kesokan pagi sebelum berangkat kerja, Riley memasak makanan spesial untuk Lily. Sekaligus merayakan operasi penting yang akan dia lakukan di hari ini. Melihat tato hati di tubuh Lily, Riley kemudian menanyakan tentang mata dari tato itu. Sambil tersenyum, Lily pun menjawab bahwa tato itu hanyalah tato biasa dan tak memiliki makna apapun. Hingga kemudian, mereka dikejutkan oleh asap yang muncul di dalam oven. Dengan panik, Riley bergegas mengeluarkan makanan gosong yang masih sangat panas. Dan saat Lily mencoba membantunya, sialnya tanpa sengaja Riley menyikut mata Lily hingga lebam. Siangnya Alisa dan Marshall mengundang Lily dan Riley makan siang di restorannya Atlas. Melihat luka lebam di mata Lily, Alisa pun bertanya tentang apa yang terjadi pada Lily. Lily menjelaskan bahwa luka itu diakibatkan sebuah insiden kecil yang tak disengaja. Di tengah perbincangan, Atlas datang untuk menawari menu makanan pada Lily dan juga yang lainnya. Spontan Lily pun mencoba menutupi luka lebamnya di hadapan Atlas. Namun tanpa Lily ketahui, ternyata Atlas telah melihat luka itu terlebih dahulu. Melihat Lily masuk ke dalam toilet, Atlas pun bergegas menyusul dan memohon pada Lily agar mau meninggalkan Riley. Meski Lily menjelaskan bahwa alih itu merupakan sebuah ketidaksengajaan, namun Atlas tetap tak bisa menerimanya. Untuk apa Lily bertahan dengan lelaki kasar seperti Riley? Atlas juga mengingatkan seharusnya Lily berkaca pada kisah ibunya yang selalu disiksa oleh suaminya. Tanpa Lily ketahui, ternyata Riley sedari tadi telah menunggunya di depan pintu toilet. Namun saat Atlas melihat Riley, tanpa pikir panjang, Atlas pun langsung ngajarnya. Sambil mencoba menenangkan Riley, Lily meminta maaf dan menjelaskan bahwa kini hubungannya dengan Atlas hanyalah sebatas teman. Lily juga berjanji tak akan pernah menemui Atlas lagi. Sebulan kemudian, tak disangka Atlas tiba-tiba datang ke toko bunganya Lily. Setelah meminta maaf atas perkelahiannya waktu itu, Atlas yang takut hal buruk kembali menimpa Lily, kemudian menuliskan nomor handphonenya lalu menyelipkannya di dalam casing HP-nya Lily. Sebelum pergi, Atlas berkata, Meski semuanya tak seindah dulu, namun percayalah, aku akan selalu merindukanmu. Merindukan setiap momen yang pernah terbingkai indah di masa lalu. Sekembalinya pulang, Lily akhirnya mengungkapkan pada Riley tentang kisah masa lalunya. Kisah tentang sang ayah yang selalu melakukan kekerasan pada ibunya. Begitu juga dengan kisah Atlas yang hampir saja tewas dipukuli oleh ayahnya. Hingga kini kenangan kelam itu sangat membekas dan sulit dilupakan. Mengetahui hal itu, dengan tulus Riley meminta maaf dan berjanji takkan pernah menyakiti Lily. Singkat waktu, Alisa dan Marshall akhirnya dikaruniai seorang bayi. Saat menjenguk Alisa di rumah sakit, melihat betapa bahagianya kehidupan Alisa dan juga Marshall, Riley pun tiba-tiba memutuskan untuk melamar Lily. Dengan mata berkaca-kaca, Lily pun menerima lamaran itu. Lily dan Riley akhirnya resmi menikah. Beberapa minggu kemudian, sang ibu yang kesal karena tak diundang di pesta pernikahan itu, menelpon dan meluapkan semua kekecewaannya. Namun di tengah perbincangan, Lily tiba-tiba mendengar suara kaca pecah dari dalam kamar. Saat mengeceknya, Lily mendapati Riley yang sedang duduk terdiam tanpa kata. Tak disangka Riley menemukan kertas berisi nomor teleponnya Atlas yang tersimpan di dalam casing HP-nya Lily. Hal itu tentunya membuat Riley diliputi sejuta tanda tanya. Meski Lily mencoba meyakinkan bahwa ia dan Atlas hanyalah sebatas teman, namun Riley tetap saja tak mempercayainya. Muak dengan semua kebohongan Lily, Riley kemudian meluapkan emosi dengan membanting handphone dan pergi meninggalkan Lily. Lily pun mengejar Riley dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun naas, tanpa sengaja Riley menarik tangan Lily hingga terjatuh dari tangga. Saat terbangun dari pingsan, Riley meminta maaf dan menjelaskan bahwa insiden itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Namun tanpa Riley ketahui, insiden itu perlahan mulai melundurkan cinta dan juga kepercayaan Lily. Seminggu kemudian, Alisa menunjukkan pada Lily sebuah majalah yang memuat tentang 10 bisnis terbaik di kota Boston. Dan toko bunganya Lily berada di urutan ketujuh. Sedangkan bisnis restorannya Atlas menempati posisi puncak. Saat Lily membaca pernyataan Atlas yang dimuat di majalah itu, entah mengapa raut wajah kebahagiaannya pun seketika hilang. Sekembalinya pulang, sambil menunjukkan majalah yang memuat toko bunganya Lily, Riley kemudian mengucapkan selamat atas pencapaian Lily. Awalnya semua nampak biasa-biasa saja. Namun saat Riley menunjukkan pernyataan Atlas yang dimuat di majalah itu, seketika suasana pun berubah menjadi kaku. Ternyata di majalah itu, Atlas mengungkapkan bahwa restorannya terinspirasi dari seorang wanita yang tak disebutkan namanya. Namun yang pasti, wanita itu memiliki ukiran kayu berbentuk hati, sebuah simbol yang hingga kini terpampang di tubuh Lily. Selain itu, Atlas juga menegaskan meski kini keduanya telah terpisah, namun sampai kapanpun wanita itu akan tetap menjadi wanita spesial di dalam hidupnya. Menyadari bahwa ungkapan itu merujuk pada sosok Lily, Riley pun bertanya apakah Lily masih mencintai Atlas. Lily pun sejenak terdiam, seakan wajahnya tak bisa menutupi rasa cintanya pada Atlas. Riley pun seketika dibaluti api cemburu, Riley kemudian melampiaskannya dengan menggigit tulang selangkah Lily yang terdapat tato hati. Di momen itulah, Lily pun dibawa flashback pada kenangan ketika sang ayah menyakiti ibunya, dan juga momen di mana Riley melukai Lily. Saat itulah Lily sadar bahwa insiden sebelumnya bukanlah sebuah ketidak sengajaan, melainkan luapan emosi Riley yang tak bisa terkendali. Saat itu juga, Lily memutuskan pergi meninggalkan Riley, dan menemui Atlas lelaki yang sangat ia cintai. Saat pemeriksa kondisi luka di tubuh Lily, dokter memberitahukan bahwa saat ini Lily sedang mengandung. Tentu saja hal itu membawa Lily pada sebuah dilema. Dilema antara mempertahankan Riley demi sang buah hati, atau menjadi ibu tunggal, dan menjalani hidup tanpa kekerasan. Setibanya di kediaman Atlas, akhirnya Lily sadar bahwa selama ini Atlas telah membohonginya. Ternyata Atlas tak pernah membagi hatinya pada siapapun, karena bagi Atlas, hanya Lily satu-satunya wanita yang sangat ia cintai. Lily kemudian curah pada Atlas tentang kereguannya untuk bisa menjadi ibu yang baik. Atlas pun menanggapi dengan sedikit menceritakan kisah masa lalunya. Dulu, ketika diusir oleh ibunya, sebenarnya Atlas ingin sekali mengakhiri hidupnya. Namun saat melihat ketulusan dan perhatian Lily, Atlas pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Bagi Atlas, Lily layaknya seorang malaikat yang telah menyelamatkan hidupnya. Sehingga Atlas yakin, Lily juga pasti akan menjadi ibu yang hebat bagi calon buah hatinya. Setelah kondisi Lily sudah baikan, Atlas pun mengantar Lily pulang ke toko bunga. Sebelum berpisah, Atlas dan Lily saling menatap, seakan keduanya menyiratkan perasaan yang sangat dalam. Namun hanya mampu memendamnya dalam diam. Atlas kemudian memeluk Lily sambil berkata, jika nanti kau telah siap membuka hati, maka sisakan ruang di hatimu untuk ketempati. Beberapa minggu kemudian, Alisa pun datang menjenguk Lily. Alisa di situ meminta maaf atas segala hal yang telah dilakukan Riley. Alisa juga menceritakan sebuah kisah kelam yang telah mengubah kehidupan Riley menjadi lelaki temperamen seperti saat ini. Dulu saat Riley masih berusia 6 tahun, ia dan sang kakak yang bernama Emerson bermain tembak-tembakan di halaman. Namun tanpa Riley sadari, ternyata pistol yang ia gunakan adalah pistol asli milik ayahnya. Alhasil Emerson pun tewas terkena tembakan pistolnya Riley. Sejak saat itulah, Riley pun berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup. Sebagai adik, Alisa memohon agar Lily mau memaafkan Riley. Namun sebagai sahabat, Alisa tak ingin Lily bersatu kembali dengan Riley. Setelah itu Lily mencoba move on dari Riley dan menjalani kehidupannya bersama sang ibu. Suatu waktu, Lily bertanya pada ibunya, mengapa ibu mau bertahan dengan ayahnya yang sangat temperamental. Sang ibu pun menjawab, bertahan menghadapi siksaan terkadang lebih mudah ketimbang kegilangan orang yang sangat kita sayang. Mendengar jawaban sang ibu, Lily pun seketika terjebak dalam sebuah dilema antara bertahan atau melepaskan. Meski Lily masih memendam kekesalan pada Riley, namun ketika Riley datang untuk membantu menyiapkan tempat tidur sang bayi, Lily pun menyambutnya dengan hangat. Bahkan Lily juga mengizinkan Riley untuk memegang kandungannya. Melihat adanya secerca harapan dengan tulus Riley memohon agar Lily mau kembali tinggal bersamanya. Merajut kembali cinta yang mulai sirna. Namun Lily disitu hanya terdiam sambil memalingkan wajahnya. Singkat waktu, nampak Riley yang setia menemani Lily menjalani proses kelahiran sang buah hati. Tak lama kemudian, air mata kebahagiaan pun datang mewarnai kelahiran bayi perempuan yang sangat cantik. Sebagai ayah, Lily mengizinkan Riley untuk duduk di sampingnya, menggendong sang buah hati dan berbagi momen kebahagiaan. Saat Riley menanyakan tentang nama sang buah hati, Lily pun berinisiatif menamainya dengan nama kakak kandung Riley, yaitu Amy. Riley disitu seketika tak mampu membendung air matanya. Karena nama itulah yang selama ini sangat ia rindukan. Dengan penuh keyakinan, Lily kemudian meminta Riley untuk bercerai. Sambil memberikan sebuah gambaran, apa yang akan Riley lakukan jika mengetahui anaknya disakiti oleh lelaki yang sangat ia cintai. Apakah Riley akan memintanya bertahan, atau memaksa anaknya untuk meninggalkan lelaki itu? Sejenak pertanyaan itu seketika membuat Riley terdiam tanpa kata, merenungi semua kesalahan yang telah ia lakukan. Hingga pada akhirnya, demi masa depan sang buah hati, Riley pun menerima keputusan Lily. Beberapa bulan kemudian, kita melihat Lily yang masih menjalani kesendiriannya bersama Amy. Di suatu pagi, saat Lily sedang berbelanja, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang lelaki yang telah lama ia nantikan. Dan lelaki itu adalah Atlas. Setelah saling menyapa dan menanyakan kabar satu sama lain, Atlas pun menatap Lily sambil berkata, izinkan aku mengisi kekosongan hatimu, maka aku janjikan kebahagiaan, kan selalu menyapamu. Kalimat itulah yang menjadi penutup dari film It Ends With Us. Sebuah kisah yang dipenuhi makda dan air mata. Jadi bagaimana guys, cukup menghiburkan? Dalam sebuah hubungan percintaan, terkadang kita diadapkan pada sebuah pilihan antara bertahan atau melepaskan. Bahkan hal itu terjadi bukan hanya dalam sebuah percintaan. Dimana saat kita harus membayar utang pun dan ruang kita masih pas-pasan, kadang kita juga dilema antara membayar atau menghilang. Overall film ini ya, saya kasih nilai 8,9 dan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Jenny beserta seluruh start planet cinta pamit pulang wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.